Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Tokorda Udiana Nindya Pemayul Staf dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar Hari ini saya akan berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah yang saya angku Yaitu mata kuliah gambar anatomi Ya bagaimana mengikuti mata kuliah gambar anatomi ini Yaitu bagaimana metodonya, bagaimana akhirnya Bagaimana cara menggambar Dan bagaimana menerapkan teknik-teknik dalam mata kuliah gambar anatomi ini Dapat disaksikan dalam dayangan berikutnya Sebelum melihat dayangan ini Lakukan tanda base dan subscribe Untuk berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah gambar anatomi Di Institut Seni Indonesia yang besar yang saya angku Selamat menyaksikan Saya akan mencontohkan Gambar Gambar Anak bumi Bentuk Tangan Ya, pertama-tama kita mulai sketch dulu ya Sketch, setelah itu kita tentukan garis-garisnya ya Nah, setelah itu kita mulai langsung ke pola tangan yang saya kilukan ini ya Setelah gambar tangan seperti ini ya Aksirannya sementara tetap dulu satu arah untuk memperhatikan Ya, memperhatikan sisi anatomi plastisnya ya Ada buratan-buratan kecil ini ya Buratan-buratan kecil ini di tangan itu Sehingga mahasiswa mampu nanti memahaminya dengan baik Ya, nah tujuan konten ini adalah untuk mengunjang mata kuliah gambar anatomi di Institut Indonesia Denpasar yang saya angku Ya, nah di pertemuan ini itu adalah saya memperadakan sebuah contoh Itu adalah mengarsir tangan ya Yang nanti dipraktekan oleh siswa setelah melihat atau dapatkan penjelasan Karena ini adalah praktisi ya Jadi diharapkan langsung praktek ya Setelah mendapatkan gambar ini baru kita mengecek detail-detailnya Salah satunya ini ya Nah, di bagian ini adalah bagian tergelap ya Bagian tergelap Jadi ada tekanan Ya, disini juga ada tekanan Ya, perhatikan Nah, disini harus dibuat agak tebal garisnya ya Garisnya agak tebal Nah, kemudian Ini ya Nah, perhatikan ini Ini ada lipatan disini Ya, ini ada lipatan Untuk memunculkan Jari Ibu jarinya Nah, disini ada urat-urat ya Urat-urat tergantung nanti Tipe urat-uratnya Ya, mohon Mata si penggambar Itu harus detail Dapat melihat Ya, nah setelah itu Nah, ini sudah selesai Satu Ya, jadi tidak semua ditebalkan Jadi ada sisi-sisi-sisi lain Ya, sisi-sisi lain Untuk di Perhatikan ya Selanjutnya di bagian dalam Seperti bagian ini ya Ini ada Perhatikan ada guratan-guratan kecil Ya Nah, istilahnya Ototnya ya Kurat-guratnya itu Kurat-guratnya Ini harus diperhatikan Ada lipatan-lipatan Seperti Ini Ya, kemudian ada Garis tegas Sini ya Garis tegas Nah, ini tidak patah ya Disini harus ada Bentung Ya, nah disini Tepalin lagi Ya Nah, arah Garis juga harus diperhatikan Nah, inilah Yang Maling gelap Disini ya Paling gelap Nah, kemudian Arsirannya ini Dipergelap Ya, itu perbedaannya Jadi, biarkan dia plastis-plastisnya ini Inilah namanya Anatomy Plastis ya Ada sebuah Guratan-guratan kulit ya Nah, setelah itu Baru kita ditebalkan bagian ini ya Bagian kelingking Ini ada Kemudian Selesaikan lagi Bagian jari tengah Ya Nah, ini kukunya kelihatan sedikit ya Sesuai dengan Apa bentuk yang terjadi Ya Kemudian di Rapikan Ya Nah, disini ada Kegelapannya Ya, setelah itu Ini di Jari tengah Ya, nah ini ada Guratan kecil Untuk Kuku ya Nah, inilah yang ditebalkan Supaya dia Karena dia posisinya di bawah ya Di bawah Jadi Terlihat Agak tebal Nah, garis ini Pertemuan inilah Yang membedakan nanti Ya, yang membedakan Ketika Mahasiswa Menggambar selanjutnya Yang di atas ini Ini juga Hanya Kesan Ya Tidak Di Lab Kembal Sehingga ini kelihatan sedikit Ya Nah, inilah Sudah kelihatan Ya Bisa diperhatikan Nah, inilah Mahasiswa Harusnya Secara perlahan Dalam study ini Mempelajari Hal-hal yang Mesti Diperhatikan Sehingga nanti Untuk selanjutnya Ketika nanti Mahasiswa Menggerapkan Di gambar Yang Betulnya Itu sudah Memahami Dengan Kelas Ya Nah Selanjutnya Di sebelah Kiri saya Ya Sebelah kiris saya Juga masih ada Arciran ya Nah, kita akan Memper Detail Melihat detail ya Melihat detail Ya Artinya Menggaris Detailnya ya Nah, disini ada Kurat-kurat Gitu ya Nah, inilah Menjadi Perhatian Semakin sering Dicoba Ya Semakin sering Dicoba Nanti Sudara akan Menemukan Hal-hal Yang menjadi Keunikan Ketika nanti Pada saat Menggambar Ya Nanti akan ketemu Dia Apa namanya Sebuah Sebuah Selah ya Atau sebuah Pola Yang diketahui Masing-masing Ya Inilah Inilah yang Tidak sama Nanti pada saat Pengekspresian Ya Bisa diperhatikan Ini Ya Nah Kemudian Ini karena Dia Agak Meluntung ya Jadi akan Kelihatan Ini ya Ini harus Dikelapkan Disini ya Dikelapkan Menunculkan Sebuah Pola Ya Nah Pola ini Nah ini Tipis dia Tipis Tipis Ya Nah Terlihatlah Hasil Jadi disini Semakin sering Dicoba Semakin terampil Nanti ya Semakin terampil Dan Semakin Menemukan Cirikas-cirikas Atau hal-hal Yang Nantinya Mahasiswa sendiri Atau penonton Yang merasakan Ketika Menggamar Nah pesan saya Pertama Janganlah Takut Menggamar Karena Menggamar itu Adalah Menuangkan Ekspresi Ya Ungkapan-ungkapan Sesuai dengan Daya Cipta Saudara Nah Paling tidak Dengan melihat Materi saya ini Saudara Mulai Berkreasi Dan Menumbuhkan Daya cipta Yang terbaik Dan Demikian dari saya Saya Cokoda Daya cipta Daya cipta Tomayun Tahun 2022 Ya Dalam Mata kuliah Gambar Anatomi Di FSRD Isi Isi Den Pasar Ya Semoga Berman Demikian Demikian Minta maaf Apabila ada penyampaian yang kurang tepat Mudah-mudahan Konten saya ini menjadi edukasi pembelajaran Sehingga Penonton Dan Mahasiswa saya Yang Mengamati dan Melihat konten ini Dapat Memicu daya ciptanya Untuk Mencoba Mengesprisikannya Dengan baik Demikian dari saya Sampai jumpa Di konten berikutnya Terima kasih Sampai jumpa